Kekerasan di lingkungan pesantren kembali terjadi. Kali ini, peristiwa yang kembali memakan korban jiwa ini terjadi di pondok pesantren Darul Quran Lantaburo, Cipondo, Kota Tanggerang. Rio Andika Putra, santri berusia 13 tahun, yang menjadi korban pengeroyokan sesama santri, dinyatakan meninggal dunia setibanya di rumah sakit. Korban yang baru duduk di kelas 7, mengalami luka lebam di bagian dada, punggung, serta kepala akibat dibenturkan ke tembok oleh pelaku. Kejadian berawal saat para santri ingin mandi di lantai 4 usai mengaji. Namun salah satu santri senior memprovokasi santri lain sehingga mengeroyok korban hingga korban pingsan dan mengeluarkan darah dari hidung dan mulut. Setelah mendapat laporan, petugas dari Posek Cipondo langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa 12 orang saksi yang semuanya masih di bawah umur. Dibawa ke rumah sakit dalam keadaan pingsan dan tubuhnya terdapat beberapa lebam, baik itu di muka, di beberapa tubuh lainnya, termasuk di hidungnya sama di mulutnya kan keluar darah. Kemudian, tidak beberapa saat kemudian, anak tersebut meninggal dunia. Usai dilakukan otopsi, korban langsung dibawa pihak keluarga untuk dimakamkan di kampung halamannya di Padang, Sumatera Barat. Aril Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tanggerang.